Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati yang saya hormati juga Dekar Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Bapak Ruli Trihan Tanah dan saya hormati Kaprodi Perbankan Syariah Bapak Tubagus Ripitan Tawi dan yang saya hormati Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah Bapak Asbi Asidiki dan tidak lupa juga saya hormati peserta dan panitia Diklat Ekonomi Islam tahun 2022 perkenalkan saya Ila Sakila disini saya sebagai moderator pada materi kali ini pada sore ini kita akan membahas materi tentang komparasi ekonomi syariah dan ekonomi konvensional pada materi kali ini akan di dilaporkan oleh Bapak Tubagus Ripitan Tawi SHMSI sebelum mengincang ke materi saya akan membacakan biodata beliau karena waktunya mepet ya jadi langsung ke pemakaran materi aja waktu dan tukar saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT Allah SWT Alhamdulillah kita bertemu di tempat yang sejuk ini dan tak lupa juga saya aturkan penghargaan sebesar-sebesar kepada para peserta dan juga kepada Bapak Bukhari Muslim sebagai waktu rektor yang telah membersamakan kita kemudian Bapak Bukhari Triantana sebagai rekan Pak Kusatulun dan Bukhari Islam yang juga tadi telah mencerahkan dalam sambutannya dan juga Bapak Hasbelasidiki sebagai Kakrodi Manajemen Bukhari Syariah yang telah menyajikan presentasi pertananya mengenai pandangan matawang dalam Islam dan saya cukup singkat saja karena memang ada keterbatasan waktu yang terpenting adalah nanti materi-materi tentu dibagikan oleh panitia kepada para peserta dalam sesi kali ini saya akan menyampaikan mengenai komparasi sistem ekonomi syariah Islam dan sistem ekonomi konvensional ini penting agar kita bisa mengetahui lebih banyak dan juga bisa menjelaskan mengenai ekonomi syariah yang begitu agung yang punya landasan sangat kuat dalam keyakinan agama kita nah disini sebetulnya ada pengantar mengenai penyebutan ekonomi syariah ekonomi Islam ini sebetulnya ada sejarah ini setelah tadi Bapak Bukhari sudah menyebutkan misalnya bercerita mengenai pembentukan Bank Muamalat Indonesia jadi disitu tidak mudah untuk membiasakan penyebutan mengenai ekonomi syariah dan ekonomi Islam bahwa kemudian ada penerimaan mengenai ekonomi syariah dan ekonomi Islam itu ada proses yang sangat panjang yang bisa memperlihatkan bagaimana para tokoh-tokoh Islam pejuang Islam di bidang ekonomi syariah khususnya bisa meyakinkan dan bisa menyatukan pemikirannya dengan penguasa pemerintahan di Indonesia nah syariah adalah bagian dari Islam dan disinilah kita bisa mengartikan bahwa tidak ada perbedaan penyebutan secara substansial antara ekonomi syariah dan ekonomi Islam dan Islam nantinya dijadikan sebagai world view atau sudut pandang bagaimana ekonomi Islam memandang segala sesuatunya berbasis di Islam nah disini ada Islam dan ekonomi ada akhidah fikir dan akhlak yang merupakan bagian dari Islam dan tentu secara pendidikan dasar menengah yang sudah ditempuh oleh mahasiswa terlebih lagi pendidikan ilgi dengan mata kuliah pendidikan agama Islam di semester 1 sudah mempelajari bagian-bagian penting ini dan dari fikir ini kita melihat ada dua cabangnya ibadah dan muamalah nah muamalah inilah yang tadi sudah banyak diterangkan oleh Pak Hasbi khususnya dalam hal pandangan Islam mengenai mata uang dan dalam muamalah memang sistemnya terbuka semuanya itu boleh kecuali yang dilarang berkebalikan dengan persoalan ibadah dimana semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan lanjut nah disini kita melihat bahwa setelah kita menyadari bahwa ekonomi bagian dari Islam itu sendiri dalam hal muamalah maka ekonomi itu juga diatur dalam suatu norma hukum Islam ada nilai filosofis ada al-usul asas temung ini kemudian yang dikembangkan menjadi mata kuliah usul fikir kemudian ada juga mengenai peraturan-peraturan hukum konkretnya artinya kalau kita belajar dari sejarah Islam khususnya masa turku usmani ada bentuk peraturan-peraturan hukum konkret yang dikemas dalam bentuk konon nah kemudian asas-asas kaida-kaida ini akan mengikat bagaimana peraturan hukum konkret itu dijalankan misalnya tadi kebutuhan pandangan mata uang pandangan Islam mengenai mata uang kita melihat ada perkembangan mengenai kriptokuransi kemudian juga ada mengenai sistem pembayaran digital mata uang digital maka secara peraturan hukum konkret itu harus dikemas di dalam bentuk peraturan yang berlaku dan OJK sampai saat ini memang masih kesulitan untuk merumuskan bagaimana merubah POJK-nya tentang mata uang nah itu jadi PR dan juga bisa kita cermati dalam perkembangan mengenai ekonomi syariah selanjutnya nah kemudian jadi ekonomi Islam itu adalah Islam dalam berekonomi nilai-nilainya norma-normanya kemudian ini menjadi inspirasi sistem dan kegiatan ekonomi ini adalah Islam lanjut nah kemudian kapan ekonomi Islam mulai ada nah seiring dengan bagaimana wahyu diturunkan jadi kegiatan ekonomi itu sebetulah seiring masa kemenabian hanya di bagian Nabi Muhammad itu disempurnakan dengan Al-Quran yang sudah sempurna nah kemudian di dalam prakteknya ekonomi konvensional memandang bahwa ekonomi Islam itu tidak terlihat bentuk konkretnya mana pemerintahan yang menjalankan ekonomi Islam karena akibatnya adalah bahwa mereka memandang ekonomi Islam itu hanya berupa teori-teori tanpa ada suatu sistem yang konkret oleh karenanya di abad ke-20 dan juga permulaan abad ke-21 atau di awal 2000-an ini ulama Yusuf Korbowi itu membuat pendapat bahwa meskipun wafat Nabi Muhammad SAW dan kemudian penyimpangan-penyimpangan dalam jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh Al-Muslimin itu sendiri ekonomi Islam tetap berjalan tidak berkurang karena dasarnya adalah keislaman itu sendiri nah kemudian keberkahan ada setelah terjadi kekecauan di dunia ini ada perang dunia pertama perang dunia kedua dan itu sebetulnya menandai bagaimana kebangkitan ekonomi Islam ada semangat kemanjurian terutama di abad ke-20 atau di permulaan tahun 1970-an dengan berdirinya organisasi konferensi Islam dan dilanjutkan dengan pembentukan Islamic Development Bank nah disini adalah perjalanan bagaimana melihat sebelum Perang Dunia Kedua kemudian di era setelah itu 1920-an sampai akhir 1980-an kemudian mulai 1990-an sampai saat ini dan sampai saat ini adalah perkembangan yang menarik makin banyaknya beragam produk dari ekonomi Islam nah bagaimana kita melihat ekonomi konvensional kita tadi menyadari bahwa ekonomi Islam berdasarkan dari keakidahan Islam itu sendiri kemudian ekonomi konvensional tidak begitu dia lahir dari berbagai pendapat-pendapat yang dikenuhkan oleh para ahli khususnya adalah dari Eropa pada awal dan disini misalnya ada ahli persahabat Jeremy Bentham yang mengumumkan pendapat-pendapatnya mengenai bagaimana kesenangan itu menjadi dasar dari pergerakan ekonomi konvensional kemudian Adam Smith ini sangat terkenal kalau mahasiswa di sini memasuki pelajaran ekonomi konvensional maka tidak bisa terlepas dari pemikiran Adam Smith karena Adam Smith dipandang sebagai bapak ekonomi konvensional modern dan dia mulai mengembangkannya seiring dengan pembentukan negara Amerika untuk memohokan ekologi dan disinilah mulai ada mengenai kapitalisme kemudian mengenai kepentingan pribadi kemudian mengejar keuntungan monitor itu tahun 1776 apakah tahun 2022 ini sudah lepas dari nilai-nilai kapitalisme ternyata tidak yang tadi diterangkan oleh Pak Hasbi mengenai pandangan Islam tentang mata uang dan terus bergulir sampai dengan adanya uang digital itu mencerminkan bahwa mengejar keuntungan monitor tetap dilakukan dalam ekonomi kapitalisme hanya saja semangatnya berbeda kalau dulu yang berkembang adalah bagaimana produk-produk dalam bursa saham sekarang sudah berkembang menjadi sistem digital lanjut nah kemudian menurut Adam Smith juga ekonomi kapitalis itu pada dasarnya bukan suatu perencanaan yang sistematis jadi dia melihat bagaimana reaksi dari masyarakat terhadap suatu keadaan dan kita juga bisa melihat bagaimana misalnya tadi Fahsi menerangkan mengenai kripto sekarang tidak sebetulnya dirankan secara sistematis tetapi berkembang mengalir sesuai dengan pemikiran para praktis ekonomi dan diperkuat oleh para ahli ekonomi lanjut nah kemudian ada juga mengenai egoisme disini akhirnya bisa mempengaruhi setiap keputusan-keputusan hidup termasuk keputusan tindakan ekonomi jadi meskipun ada nilai-nilai yang bisa disarikan dari reaksi masyarakat terhadap suatu keputusan pada akhirnya juga masuk unsur egoisme ketika ada keputusan-keputusan dalam ekonomi itu sendiri lanjut nah disini ada perbedaannya secara tabel bagaimana sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional jadi ekonomi Islam ini lebih sempurna dibandingkan konvensional kenapa karena kita juga menyadiri bahwa Islam sudah sempurna diturunkan oleh Allah SWT nah kita lihat sekarang bagaimana perkembangan ekonomi global kontemporal terutama melihat pengaruh dari masalah pandemi ada peningkatan di awal sampai sebelum pandemi dan kemudian pandemi membuat semuanya di bawah grafik nol artinya ada negatif di situ lanjut nah tadi negara maju sekarang kita lihat negara berkembang juga ada titik balik yang pandemi mengakibatkan grafiknya di bawah titik nol jadi baik pertumbuhan PDB dari negara maju dalam grafik sebelumnya maupun PDB dari negara berkembang dalam grafik saat ini itu memperlihatkan adanya titik yang minus lanjut nah tetapi dalam outlook untuk 2022 mulai ada kenaikan dunia Amerika dan Eropa kemudian dengan negara emerging market seperti Indonesia 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 termasuk nilai ada peningkatan dari pertumbuhan ekonomi ini artinya bahwa bahwa dunia mulai bisa melepas diri dari pengaruh pandemi dalam hal pertumbuhan ekonomi nah kemudian bagaimana perkembangan ekonomi Islam global kontemporernya kita melihat ada peluang dalam hal para wisata fashion media dan farmasi menunjukkan angka yang luar biasa dalam besaran triliun US dolar kemudian juga ini ada tabel dalam bentuk lain dari setelah global Islam ekonomi dan ini adalah setiap produk hal terkentu punya peringkat-peringkatnya sendiri dalam negara-negara yang mengembangkan dan tidak harus negara muslim karena disini misalnya ada China dalam hal modern fashion nah kita lihat bagaimana Indonesia secara umum Indonesia ini ditargetkan pertumbuhannya 5,2% artinya mulai ada kebangkitan setelah pandemi kemudian tetapi masalahnya ada tingkat pengangguran yang cukup tinggi 6,49% tetapi indeks kesehatinan bisnis artinya bisnis bisa berkembang dari kalangan bisnis sendiri juga meningkat sebanyak 3,1% disini berarti bahwa peluangnya adalah perkembangan ekonomi di Indonesia bisa mengikuti tren kebangkitan ekonomi setelah pandemi di luar Indonesia nah bagaimana dalam konteks ekonomi Islam Indonesia seperti tadi sempat disinggung market share kita masih terbatas jadi perbankan share bahkan masih 6,52% dibandingkan keseluruhan perbankan konvensional dan jadi hampir semuanya market share itu di bawah 50% bahkan untuk peran syariah sebuah negara resah dana jadi bisa dibayangkan untuk hal-hal yang sudah lama dirimpis dalam keuangan syariah market share masih di bawah 50% jadi sebetulnya bicara mengenai hal yang lebih khusus lagi dalam misalnya apa tadi uang digital tentu market share masih di bawah nilai-nilai ini kenapa? karena ini sudah lama sudah lama digerakkan dan sudah tersistem dengan kelembagaannya peraturan perundang-undangannya tetapi masih perlu banyak yang dilakukan lanjut nah itulah gambaran mengenai perkembangan atau komparasi ekonomi syariah dan konvensional kemudian ada perkembangan kontemporernya dari ekonomi global konvensional dan juga ekonomi islam baik dalam konteks di luar Indonesia maupun di Indonesia saya pikir itu materi singkatnya saya kembalikan kepada moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas umat harinya selanjutnya sesi tanya jawab dua orang saja ya satu cowok satu dari amatan 21 ya kalau bisa boleh nanya ada yang mau bertanya ayo bertanya gimana ada yang mau bertanya iwannya ahwatnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat selanjutnya pemberian sertifikat apresiasi kepada Bapak Ripki oleh Saudari Erika terima kasih terima kasih selanjutnya selanjutnya yang ketiga pemapanan materi dari Bapak Haji Ruli Trihantana SSI MSI tentang turism yang akan dipandu oleh moderator Saudara Abdul Fahiri waktu dan tempat kami bersilakan sebelumnya mohon perhatian yang di belakang jangan nyender duduknya kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Bapak Ujang Buhari Muslim yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor Bapak Haji Ruli Trihantana SSI MSI yang saya hormati Kepala Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor Bapak Tubagus Rift Ketantawi SHMSI Kepala Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor yaitu Bapak Hasdi As-Siri S-E-I-M-E-S-Y dan juga Kepala Lupa yang saya hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Saudara Pulau Tidak lupa juga kepada segenap jajaran Kepengurusan daripada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga segenap jajaran daripada Kepengurusan Kepanitiaan Diklat Ekonomi Islam 2022 Pada Pada kesempatan yang berbahagia ini Materi yang ketiga Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Ruri Trihantana SSI MSI dengan tema yaitu Green Tourism Sebelum kita beranjak kepada materi yang ingin disampaikan saya akan membacakan sedikit daripada riwayat hidup daripada Bapak Haji Ruri Trihantana SSI MSI Untuk alamat daripada Bapak Haji Ruri sendiri ada di beralamat pada Taman Cibalagung Blok T Nomor 4 Jalan Bunga Tasbih RT2 RW5 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat Untuk kontaknya sendiri bisa dilihat pada layar yang sudah tersedia layar infocus yang sudah tersedia Untuk data pribadinya sendiri tempat tanggal lahir lahir di Bogor tanggal 29 November 1971 pekerjaannya adalah dosen dari tahun 2007 sampai dengan saat ini jabatan fungsionalnya adalah sebagai lektor 3D bilang keahlian sesuai sertifikat dosennya adalah manajemen bank islam dan sertifikasi dosennya tersertifikasi dosen profesional tahun 2012 untuk pendidikan formalnya sendiri yang pertama program dokter yang terkini yaitu di University Saints of Malaysia main kampusnya ada di Penang Malaysia untuk fakultasnya sendiri yaitu Center for Islamic Development Management Studies ISDEF PhD Bioresearch Program tahun lulusnya sedang dalam tahap penyelesaian studi untuk program pasca sarjananya sendiri yaitu ada di Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah atau MSI tahun lulusnya tahun 2005 untuk program Sarjana Bapak Jiruli Trihantana telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Fakultas Biologi dengan program studi Zoologi atau SSI dengan tahun lulus tahun 1995 untuk pengalaman kerjanya sendiri dari mulai tahun 2019 dengan sekarang sampai dengan sekarang yaitu ada di institusi Institut Agama Islam Sahid Bogor Jabatan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Merangkap sebagai Ketua Senat Institut Tahun 2015 sampai dengan 9 Desember 2018 di Universitas Juanda Bogor Fakultas Ekonomi Islam sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Islam Maret 2012 sampai dengan 9 Desember 2014 di Universitas Juanda Bogor Fakultas Ekonomi Islam sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Di Tahun 2009 sampai dengan 2011 Di Universitas Juanda juga di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Studi Islam sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Administrasi Keuangan dan Kemahasiswaan Merangkap sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Islam Lanjut saja ke prestasi dan penghargaan yang telah digapai oleh Bapak Juru Diri Hantan SSI MSI Untuk prestasi terakhirnya yaitu Tahun 2020 Jenis pengharganya sebagai Pimpinan Unit Kerja Terbaik Tahun 2020 Di Instansi Pemberinya yaitu Institut Agama Islam Sahid Bogor Tahun 2017 sebagai Dosen Berprestasi Pidang Profesional Di Universitas Juanda Bogor Tahun 2016 sebagai Pimpinan Unit Kerja Terbaik Tahun 2016 Di Universitas Juanda Bogor 2015 sebagai Donatur Pengembang dan Renovasi Ruang Kuliah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Juanda Bogor 2015 juga sebagai Dosen Berprestasi di Universitas Juanda Bogor Tahun 2015 juga sebagai Donatur Pembangunan Laboratorium Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Islam di Universitas Juanda Bogor Di Tahun 2010 Sebagai Dosen Peladan Di Tahun 2010 Di Universitas Juanda Bogor Untuk Organisasi Profesinya Sendiri Yaitu Di Tahun 2018 31 Mei 2018 Sampai Dengan Sekarang Di Institusi International Council of Islamic Finance Educator atau ICFE Malaysia Fungsinya Itu Sebagai Member Membership Nomor 557 Tahun 2012 Sampai 2015 Ada Di Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia IAEI Sebagai Ketua Komisariat IAEI Universitas Juanda Bogor Tahun 2020 Sampai Dengan 2023 Di Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Ketua Komisariat IAEI Institut Agama Islam Sahid Bogor Baiklah Kepada Seluruh Peserta Sebelum Kita Mendengarkan Daripada Materi Yang Ingin Disampaikan Oleh Bapak Haji Roli Trihantana Sebagai Materi Ketiga Yang Bertemakan Yaitu Green Tourism Sebelumnya Seperti Biasa Akan Ada Penyampaian Materi Daripada Pemateri Dan Bila Ada Yang Ingin Ditanyakan Akan Ada Sesi Waktu Sendiri Untuk Tanya Jawab Dan Saya Persilahkan Kepada Pemateri Yaitu Bapak Haji Roli Prihantana Untuk Menyampaikan Materinya Selama 35 Menit Dipersilahkan Terima kasih Kepada Moderator Yang Selamat Bapak Awang Direktor Bapak Kepoposisi Terbatian Sariah Dan Bapak Kepoposisi Sariah Tadi Yang Disampaikan Apa Namanya Sisi Itu Panjangan Sebenarnya Cuma Sampai Sampai Alamat Rumah Sudah Selesai Karena Saya Malum Pak Rifti Kenan Pak Rifti Itu sebenarnya Lebih dari saya Tapi dia Nggak mau Dibacain Terang Dengan Pak Rifti Saya bersama Sama Di Malaysia Dengan Beliau Di UI Dengan Beliau Sama Sama Di Rusa Juanda Sebagai Donator Sebagainya Pak Rifti Lebih banyak Beliknya Dibanding Saya Dan Beliau Mendapat Pahargaan Yang Sama Kalau Dibacakan Tadi Tentu Perharganya Juga Sama Karena Satu Sampai Sama Nah Ini Materi Saya Menyambung Materi Praday Tentang Halal Lifestyle Halal Lifestyle Itu kan Banyak Halal Halal Lifestyle Itu Banyak Hampir Semuruh Sendik Kehidupan Kita Sekarang Mulai Kesadaran Tumbuh Untuk Halal Lifestyle Salah Satunya Yang saya Ambil Adalah Tentang Green Tourism Kenapa Karena Sekarang Turisme Itu Digalakkan Oleh Pemerintah Walaupun Sekarang Masih Masa Covid Tapi Sudah Banyak Tempat Tempat Jadi Nasi Wisata Yang Dibuka Ini Pun Berhubungan Dengan Penelitian Saya Dengan Pak Rizky Di Daerah Puncak Tentang Sme Eko Tentang Eko Sistem Manajemen Ekonomi Jadi Disitu Kita Mau Melihat Ada Enggak Pengaruhnya Dari Perkembangan Turisme Kepada Segi Ekonomi Dan Kehidupan Masyarakat Sekitarnya Jadi Ini Perlu Diberitahukan Kepada Masyarakat Karena Ilmu Ini Adalah Ilmu Yang Kekinian Artinya Green Tourism Green Ekonomik Itu Sekarang Sedang Dibilangkan Kita Lihat Apa Apa Itu Yang Disebut Sebagai Green Tourism Itu Adalah Segala Bentuk Parisi Sata Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Alam Warisan Budaya Suatu Daerah Untuk Melakukan Perkep Pengelolaan Yang Baik Artinya Boleh Saja Disitu Ada Tempat Wisata Tetapi Harus Memperhatikan Lingkungan Sekitarnya Tidak Boleh Kemudian Ada Lingkungan Wisata Orang Datang Kesitu Tetapi Akhirnya Ekosistem Menjadi Rusak Kehidupan Masyarakat Kemudian Menjadi Berubah Yang Tadinya Bergotong Royong Yang Tadinya Bersama Sama Kemudian Menjadi Individual Ketika Ada Orang Lain Masuk Kesitu Kemudian Dengan Perkembangan Ekonomi Yang Luar Biasa Nah Pariwisata Berkelanjutan Yaitu Pariwisata Memperhitungkan Kebutuhan Lingkungan Baik Lokal Penduduk Bisnis Dan Pengunjung Sekarang Dan Di masa yang Akan Datang Lanjut Nah Menjadi Turis Yang bertanggung jawab Itu Terhadap Lingkungan Serta Bisnis Yang Menyediakan Fasilitas Selain Itu Mempertimbangkan Dampak Dari Wisatawan Dan Lingkungan Lokal Serta Lingkungan Global Kita Lihat Banyak Sekali Kerusahaan Yang Dibuat Ada Disitu Tempat Turisme Kemudian Di babat Lingkungan Sekitarnya Dijadikan Hotel Ekonomi Berkembang Memang Ekonomi Berkembang Tetapi Disaksisi Ada Degradasi Degradasi Apa Kehidupan Bermasyarakat Degradasi Sosial Degradasi Lingkungan Hidup Padahal Kita Sangat Bergantung Kepada Lingkungan Hidup Islam Mengajarkan Kita Untuk Tidak Merusak Lingkungan Untuk Tidak Merusak Alam Karena Kejadian Yang Ada Sekarang Bencana Dan Sebagainya Itu Karena Perbuatan Tanganmu Kata Begitukannya Perusakan Yang Ada Di Alam Ini Adalah Karena Perbuatan Kita Perbuatan Kita Yang Merusak Islam Datang Termasuk Di dalamnya Adalah Ekonomi Islam Mengajak Kita Untuk Memelihara Alam Sekitar Ini Kan Kita Datang Ketempat Ini Enak Masih Asli Lingkungannya Masih Bagus Tapi Kita Tidak Tahu Sepuluh Berobot Tangan Datang Ini Seperti Apa Kita Tidak Tahu Karena Menjaga Untuk Tetap Menjadi Hijau Green Tourism Itu Sangat Digalakkan Sekarang Ini Lanjut Nah Ada Kriteria Untuk Peringkat Green Tourism Yaitu Wajibat Terhadap Perundangan Yang Berlaku Kalau Di Daerah Yang Tidak Boleh Membangun Bangunan Hotel Tinggi Dan Sebagaini Itu Tidak Boleh Kalau Di Puncak Misalnya Ada Bangunan Bangunan Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Dan Melanggar Aturan Pemerintah Daerah Ya Dibongkar Karena Nanti Akan Merusak Lingkungan Jadi Longsor Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Dan Itu Merusak Yang Di Belakang Masih Bisa Ngikutin Yang Di Belakang Yang Di Belakang Masih Bisa Ngikutin Nggak Nanti Saya Tanya Satu Satu Yang Belakang Kemudian Bagaimana Mengelola Manajemen Dan Pemansaran Bagaimana Kesadaran Kita Terhadap Lingkungan Melakukan Manajemen Yang Baik Jangan Tapi Begini Ya Mau Datang Ketempat Wisata Pemuda Pemudanya Begitu Rajin 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 Ngapain Ngambilin Buit Parkir Pada Sisi Kita Pernah Curug Cikulung Tempatnya Dia Kita Baru Datang Udah Di Stop Urusan Parkir Padahal Jalan Barolong Apa Segala Macam Tapi Uang Ditarikin Terus Itu Kemana Melakukan Manajemen Yang Baik Tentang Tata Kelola Good Governance Dimana Itu Harusnya Diambilin Dengan Anda Dibuat Dirancang Dimanaj Dengan Baik Buat Apa Ini Jangan Buat Cuma Bagi Bagi Dengan Para Pemuda Beres Jalan Bodoh Bodoh Amat Ada Pakir Motor Ilang Bodoh Amat Itu Enggak Islami Kalau Begitu Pule Diambil Tetapi Lakukan Manajemen Yang Baik Nah Disini Ada Keterlibatan Dan Komunikasi Sosial Tindakan Lingkungan Kepada Wisatawan Melalui Blog Saluran Dan Berbagai Tindakan Misalnya Ada Polisi Promosi Upaya Limungan Di Situs Web Kemudian Pendidikan Dan Projek Komunitas Dan Sosial Kalau Di Bali Orang Berkunjung Ke Pantai Kemudian Dia Harus Membeli Anak Penyu Membeli Anak Penyu Kemudian Untuk Dilepaskan Supaya Dibiakkan Ke Laut Uang Itu Kemudian Dibuat Lagi Untuk Konservasi Untuk Konservasi Wisatanya Mendatangkan Kolestarian Lingkungan Diajak Para Wisatawan Itu Untuk Memelihara Lingkungan Lanjut Nah Kemudian Efisiensi Energi Pencahayaan Pemanasan Dan Alat Kemudian Insolasi Dan Penggunaan Energi Yang Terbarukan Sekarang Kan Banyak Sudah Mulai Tidak Boleh Pakai Plastik Betul Ya Kalau Kita Datang Ke Indomart Atau Ke Asamart Sekarang Kalau Belanja Bawa Tas Kayak Nyolong Pulang Karena Kalau Beli Tas Kayak Orang Nyolong Kenapa Maksudnya Itu Mengurangi Mengurangi Pencemaran Atau Polusi Polusi Plastik Sekarang Kan Semua Pake Kain Pake Hoodie Bag Yang Kain Bawa Kan Gitu Supaya Lebih Sedikit Lagi Ini Terjadi Perdebatan Saya Udah Sampaikan Di Kuliah Makro Ekonomi Terjadi Perdebatan Antara Ahli Pangan Dengan Para Ahli Industri Jadi Keinginan Untuk Mengurangi Polusi Mengganti Bahan Plastik Dengan Bahan Yang Bisa Hancur Bisa Terbarukan Bisa Hancur Jangan Sampai Kalau Plastik 100 Tahun Baru Terurai Itu Kalau Yang Plastik Jenis Ringan Kalau Jenis Jenis Yang Tidak Ringan Belum Hancur 100 Tahun Polusinya Dimana Mana Tetapi Ketika Menggunakan Bahan Yang Terbarukan Ada Kemudian Dari Bahan Singkong Pak Boli Kalau Singkong Itu Jadikan Kresek Jadikan Kantong Kresek Jadi Kantong Kresek Agak Kenyal Justru Itulah Terjadi Keributannya Antara Ahli Pangan Mengatakan Masyarakat Kita Perlu Makan Masih Banyak Yang Laper Kalau Umbinya Itu Dijadikan Plastik Terus Makan Dari Mana Yaudah Kreseknya Digoreng Aja Kan Dari Singkong Terjadi Perdebatan Yang Luar Biasa Antara Keseimbangan Alam Antara Keseimbangan Alam Artinya Manusia Perlu Makan Dengan Bagaimana Caranya Supaya Lingkungan Juga Tidak Ada Polusi Tidak Pakai Plastik Sayangnya 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 Pemerintah Kita Tidak Memberikan Solusi Yang Utuh Belum Seharusnya Kalaupun Tidak Boleh Pakai Plastik Kalau Kita Belanja Ke Indomate Atau Alhamad Itu Diganti Dengan Kertas Cemen Yang Buat Belanja Yang Pakai Kertas Paperback Modelnya Kayak Gitu Jadi Ada Gantinya Jangan Sampai Kemudian Konsumen Dibuat Pusing Ketinggal Bawa Tas Bingung Balanjanya Banyak Beli Telurnya Dua Kilo Tidak Plastik Kemahal Asuk Kena Lepot Ketika Toman Baru Cercat Itu Jadi Problem Seharusnya Diwajibkan Kepada Alhamad Menyediakan Kantong Paperback Yang Lebih Murah Artinya Jangan Sampai Belanjanya Cuma 5.000 Paperback 7.000 Itu Kan Jadi Aneh Itu Perlu Juga Dilihat Lanjut Nah Ada Juga Efisien Penggunaan Air Biasanya Penjiraman Dengan Klas Itu Lebih Hemat Air Dibandingkan Dengan Menggunakan Maaf Gayung Pake Gayung Itu Gak Cukup Sekali Ada Yang Cukup Cuma Sekali Akan Beberapa Kali Gus 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 Gak Pake Kalau Mau Buang Sirap Gus Gak Seembar Gus 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 Balik Gus 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 Padahal Air Itu Terbatas Air Itu Terbatas Jangan Dipikir Air Itu Selalu Ada Ahli Ahli Lingkungan Sudah Berpikir Gini Gimana Kalau Gak Ada Air Selesai Ini Selain Selesai Ini Alam Gimana Siklus Air Itu Ada Hutan Dan Sebagainya Kalau Ini Udah Gak Ada Dibuat Semua Untuk Wisata Habis Untuk Hotel Air Gak Ada Lagi Kering Malami Gak Sumur Di rumah Kering Gak Ada Air Jangan Di rumah Nangis Gak Ada Air Mari Kera Taurat Gak Ada Air Nyari Ketiri Gak Ada Air Nyari Kemancit Gak Ada Air Ayo Mau Buang Ditahan Sampai Pulang Perkara Perkara Loh Itu Gak Ada Air Iya Kan Oleh Karena Kita Harus Hemat Untuk Air Kalau Di luar Negeri Itu Sekarang Kalau Untuk Itu Flas Air Untuk Buang Kemudian Dia Olah Lagi Bukan Buat Diminum Bukan Dia Buat Flas Lagi Jadi Masuk Lagi Air Di situ Tapi Sudah Dipisahkan Dengan Dengan Material Yang Buangan Itu Bisa Dipisah Jadi Dari Situ Puter Jadi Gak Terlalu Banyak Air Yang Digunakan Jangan Mentang Mentang Di Bogor Pami Jahan Banyak Air Ayo Saya Bawa 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 Mobil Di Isuk Di Sore Beres Beres Etan Saksumur Beak Cah Oh Ya Harus Kita Hemat Karena Boros Itu Temannya Temannya Tetan Jangan Boros Hemat Tadi Itu Penuh Loh Pas Dia Abisin Boros Lihat Gunakanlah Semua Produk Yang Terbuat Dari Bahan Dan Ulang Penggunaan Dan Promosi Makan Dan Minuman Lokal Dan Organik Makan Segetarian Dan Lain Lain Dulu Kalau Dulu Itu Apa Itu Namanya Minuman Kaleng Itu Ditarik Ya Terus Dibuang Ya Kan Dibuang Kocel Kan Setok Jadi Nempel Disitu Itu Mengurangi Polusi Juga Katanya Sampah Sedotan Sampah Luar Biasa Sampah Sedotan Minumannya Sudah Luar Biasa Tapi Kita Juga Nggak Bisa Kan Tidak Islam Minum Begini Langsung Berdiri Pulang Pakai Tangan Kiri Kemudian Glok 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 Bawa Apa Puluh Tamblar Supaya Mengurangi Kayak Begini Islami Itu Namanya Lanjut Nah Mengolah Limbah Minimalisasi Dengan Mendorong Menghilangkan Mengurangi Dan Menggunakan Kembali Prinsip Daur ulang Misalnya Daur ulang Kertas Tartu Plastik Logam Dan Perjanjian Pengembangan Pematok Makanya Kalau Pak Ritki Selalu Meng Apa Mengarahkan Mahasiswa Kirim Draft Kirim Draft Skripsi Dan sebagainya Itu Via email Betul Pak Ritki Jadi Mengurangi Kertas Kalaupun Harus Dibring Boleh Kalau Setelah Di baliknya Dipakai Lagi Jangan Pakai Kertas Baru Karena Kertas Dari apa Bahannya Kayu Pohon Babat Lagi Gara Gara Skripsi Di Coret Bulat Balik Kita Bikin Tesis Di UI Salah Pada Kiri Salahnya Itu Sampai Berapa Saya Ada 10 rim 10 rim Salah Itu Berapa Pohon Yang Ditebang Untuk Bikin Kertas Sekarang Makanya Era digital Tadi Disampaikan Era digital Udah Nggak Lagi Kemudian Wiskalotor Gitu Yang Bayar Tinggal Dikasih Tau Ini HP Selesai Tunggu Nggak Nah Disini kan Coba Bisa nggak Pakai sepeda Pak Aduh Pak Di gunung penyanma Betis Barocor Aduh Naik Turun Naik Turun Tapi Dicoba Kalau Yang Jarak Jarak Dekat Pakailah Sepeda Sekarang Semua Rata Rata Pake Motor Berapa Emisi Karbon Yang Keluar Ya kan Kalau Kita Di Malaysia Di kampus Kita Oh Di UI Juga Ada Jalan Sepeda Jadi Dulu Kita Pake Bis Sekarang Udah Sepeda 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 Di Malaysia Juga Sama Jadi Kalau Mau Kemal Mau Kemal Di Jalan Sudah Ada Sepeda Yang Disediakan Cuma Kalau Disana Memang Tertib Gak Semaka Dipulangkan Mau Diurangkan Dipakai Dibawa Balik Jadi Ini Juga Bener Bener Kalau Kita Mau Melakukan Hal Apa Yang Disariatkan Oleh Islam Maka Semuanya Bisa Tertata Dengan Rapi Bisa Aman Bisa Bagus Semua Rencana Nah Bahan Bakar Juga Bahan Bakar Yang Alternatif Atau Lagi Bahan Bakar Yang Paling Banyak Pakai Gas Ganti Ganti Sudah Hilang Nanti Nanti Hilang Apa Itu Premium Hampir Hilang Pertamat Itu Kan Lama Lama Habis Nanti Dikanti Gas Karena Kandungan Gas Di Indonesia Masih Banyak Belum Dihitung Loh Kentut Gas Alam Masih Banyak Masih Menganggut Belum Dipakai Bayangin aja Konversi Dari Kompor Dari Kompor Kemudian Menjadi Gas Sekarang Kebanyakan Orang Pakai Kompor Gas Kenapa Emisinya Lebih Sedikit Lihat Apa Itu Namanya Bekas Panci Penggorengan Tidak Cepat Hitam Kan Kalau Pakai Minyak Tanah Itu Langsung Hitam Itulah Emisi Yang Merusak Lingkungan Makanya Diganti Ke Gas Lanjut Kemudian Kita Juga Harus Menjaga Soal Kamar Gas Satwa Jagar Alam Dan Budaya Ini Menemukan Spesies Asli Kemudian Memberikan Informasi Berkenyung Tentang Satwa Liar Di Sekitar Situs Jangan Sampai Diganggu Ini Langkah Kita Menuju Halal Lifestyle Halal Lifestyle Itu Bukan Cuma Ada Sample Halal Nya M Bukan Kalau Dilingkungan Kan Sample Apa Pemeliharaan Kita Kepada Lingkungan Yang Bergabung Dimabas Bukan Cuma Menemati Keindahan Alam Tapi Merawat Merawat Alam Bawa Tanaman Tanam Lagi Reboisasi Kan Begitu Ya Jangan Cuma Datang Berkemah Ngin Indomie Sare Bali Itu Apa Manfaat Ya Begitu Mendingan Di Rumah Enak Lanjut Cepat Nah Ini Inovasi Yang Tadi Saya Sampaikan Beberapa Banyak Ada Innovation In rural Tourism Jadi Banyak Inovasi Inovasi Dilatukan Supaya Mengurangi Polusi Yang Ada Lanjut Bagus Nah Mengapa Harus Green Tourism Pengembangan Kesadaran Masyarakat Di Seluruh Dunia Tentang Pelindungan Dan Apresiasi Kepada Alam Meningkatnya Minat Individu Untuk Terhubung Kembali Dengan Alam Sekarang Semua Pengen Kembali Ke Alam Yang Murni Pengen Makanya Ke Gunung Pengen Ke Pila Pengen Ke Apa Karena Pengen Kembali Terhubung Dengan Alam Yang Asri Kemudian Peningkatan Akses Ke Pedesaan Yang Dulu Saya Nggak Tahu Ada Tempat Disini Ya Pak Rizki Bahkan Kita Nggak Mimpi Kalau Tiba-tiba Kita Ngajar Di Gunung Menyan Selaryon Tapi Tiba-tiba Alhamdulillah Wasilannya Ada Pak Ustaz Bukhori Pak Bukhori Jadi Kita Bisa Bergabung Dengan Inait Pak Ustaz Bukhori Kemudian Untuk Mendemonstrasikan Praksik Untuk Mencegah Atau Meminimalkan Dampak Terhadap Lingkungan Untuk Mendukung Individu Yang Bekerja Di bidang Pariwisata Dan Yang Terlatih Dan Langkah Langkah Untuk Melindungi Acat Wijau Dampak Green Tourism Manfaat Lingkungan Dengan Melestarikan Sumber Daya Kemudian Mengurangi Limbah Mengurangi Biaya Melalui Efisiensi Dan Kesadaran Kemudian Memenuhi Harapan Pelanggan Akan Bisnis Untuk Menjaga Lingkungan Dan Menarik Pelanggan Yang Baru Sekarang Turis-turis Asing Sudah Melihat Mana Hotel Yang Melaksanakan Datang Kesitu Gak Mau Dia Gak Milih Hotel Itu Kalau Terlalu Banyak Sampah Dan Sebagainya Kemudian Tidak Diolah Dengan Baik Dia Gak Mau Datang Hotel Itu Dia Hanya Mau Datang Ketempat Yang Memang Sudah Bersahabat Dengan Lingkungan Baru Mau Datang Kemudian Lanjut Nah Dampak Green Tourism Ini Menawarkan Pelanggan Bisnis Ususnya Pemasok Bersintrifikasi Hijau Karena Semakin Banyak Mereka Tutup Yang Tadi Saya Bila Terus Pengen Sekarang Yang Lebih Bersahabat Lial Lingkungan Meningkatkan Pengalaman Pelanggan Artinya Bagaimana Caranya Dia Bisa Menikmati Alam Tetapi Dia Juga Belajar Untuk Melestarikan Alam Meningkatkan Kualitas Lain Yang Diberikan Bermanfaat Bagi Masyarakat Setempat Jadi Masyarakat Setempat Juga Tidak Terganggu Walaupun Ada Kegiatan Turisme Makanya Ekososial Management Ekonomik Yang Kita Lakukan Riset Di Buncak Itu Luar Biasa Apa Hasilnya Apa Hasilnya Perkembangan Turisme Yang Luar Biasa Meningkatkan Taras Ekonomi Masyarakat Tetapi Terjadi Degradasi Banyak Degradasi Karena Tidak Dijaga Green Nggak Dijaga Padahal Kita Harus Dijaga Mendukung Ekonomi Kemudian Mengurangi Kemajutan Dan Polisi Dan Meningkatkan Lingkungan Yang Alangga Bagaimana Untuk Keberlanjutan Green Turisme Pertama Gunakan Alat Transportasi Yang Ramah Lingkungan Kurangi Emisi Karbon Lanjut Yang Kedua Mengurangi Emisi Karbon Sama Seperti Yang Tiga Nah Disini Mengurangi Emisi Daripat Daripat Sebagai Pengurangan Emisi Karbon Melalui Penanaman Pohon Memperkenalkan Ukuran Hemat Energi Atau Menenamkan Energi Yang Terbarukan Nah Nah Ada Karbon Falkulator Jadi Ada Berapa Banyak Yang Kita Gunakan Energi Pada Hari Itu Kayak Langku Di rumah Atau Di Kos-Kosan Kalau Kamu Tidak ada Ya matikan Jangan Kamu Berpikir Begini Kan Gue Udah Bayar Kos Udah Bayar Listrik Hayo Nggak Gateng Terus Ya Memang Kamu Sudah Bayar Tetapi Kamu Harus Punya Kontribusi Jalan Menyelamatkan Alam Ini Matikan Mandi Berjam Jam Lama Sampai Air Habis Hemat 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 Nah Ini Lagi Ada Greenhouse Gas Emisi Gas Rumah Kaca Termasuk Karbon Diosida Dimitrogen Diosida Hidroflokarbon Kemudian Perflor Karbon Dan Sulfur Hectoflore Diproduksi Ceralami Sementara Manusia Meningkatkan Greenhouse Gas Emisi Melalui Pembakaran Bahan Bakar Fosil Batu Bara Minyak Hemi Dan Gas Alam Di Satu Sisi Kita Harus Menjaga Greenhouse Gas Emisi Di Ini Walaupun Ini Masih Sedikit Tapi Ini Luar Biasa Banyak Terus Nah Kemudian Disini Energi Terbarukan Istilah Ini Digunakan Untuk Menggambarkan Berbagai Sumber Energi Yang Tidak Memiliki Persediaan Terbatas Sumber Energi Terbarukan Memiliki Penggunaan Lebih Lanjut Dibandingkan Bahan Tradisional Tidak Memiliki Dampak Negatif Yang Sama Terhadap Sumber Yang Sebabkan Oleh Emisi Serbon Tenaga Angin Tenaga Air Energi Biomas Dan Tenaga Panas Buni Kalau Ada Hotel Pakainya Sekarang Tenaga Surga Buat Airnya Dipilih Sama Orang Yang Merasa Ingin Menyelamatkan Lingkungan Pasti Dipilih Pakai Tenaga Angin Buat Lipiknya Dan sebagainya Dipilih Yang Bahan Bakarnya Pakai Biomas Pasti Dipilih Kalau Kamu Kamu Jadi Pengusaha Pengusaha Hotel Ya Yang Yang Tradisional Ya Kembali Ke Alam Makanan Sayur Asam Sayur Hayu Di Hauk Hayu Tangkal Di Tuaran Jang Sulu Muka Pilih Muka Pilih Karena Merusak Lingkungan Lanjut Nah Daud Ulang Di rumah Nah Semua Orang Menghadirkan Limbah Kamu Menghadirkan Limbah Engkak Nggak Isuk Tingborocot Terimbah Ya Limbah itu Limbah rumah tangga saja Berjumlah sekitar 30 juta ton Pertahun Rumah tangga Limbahnya 30 juta ton Pertahun Sayangnya Limbah tumbuh terus Dan tidak Dapat Dihilangkan Tidak Dapat Memurangi dampak Dengan Mendalur ulang Di rumah Contoh Matikan keran Saat Dikat gigi Hayu Dibuka terus Air Terus Air Terus Keluar Matikan Sampai selesai Baru berkumur Buka Kebiasaan Kan Gitu Di hotel Hayu Jika gigi Air Terus Terus Keluar Sayang Air bersih Lagi Keran Keran Menetes Bisa Menghabiskan Baris Tersehari Pastikan Kalau kerannya Udah Aus Netes Cek 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 Kalau Kamu Cek Berapa Yang terbuang Taruh Ember Di situ Kamu Tidur Besok Pagi Udah Penuh Belum Itulah Yang terbuang Ganti Keran Kalau Udah Aus Menetes Killer Sayuran Dan Buah Dicucinya Dicucinya Dikasih Di dalam mangkok Dalam wadah Dicucinya Jadi Nggak Habisin Air Kebanyakan Kan Sekarang Nyuci Sayur Gimana Dibuka Kan Dikeran Air Banyak Keluar Nggak Hemat Nggak Itu Yang Dikendaki Oleh Islam Halal lifestyle Bukan Hanya Sebatas Halal Tapi Perilaku Kita Untuk Bisa Kemudian Menjaga Lingkungan Hemat Iya Nggak Mau Nggak Anak-anak Kita Besok Nggak Ada Air Bersih Nggak 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 Ada Makanan Yang Bergizi Berasnya Dari Plastik Terus Mengurangi Polisi Cahaya Lampu Yang Terlalu Kuat Dapat Mengganggu Ekologi Suatu Daerah Pencahayaan Yang Kuat Di malam Hari Memponaruh Berlaku Mamalia Burung Serangka Dan Ikan Lampu Keamanan 500 Soat Yang Menyalah Setiap Malam Bertanggung Jauh Atas Karbon Doksida Sama Dengan Mengendai Mobil Sejauh 8000 Kilometer Yang Yang Terus Terlalu Gateng Terus Kalau Enggak Perlu Perlu Amat Matikan Tapi Jangan Salah Ambil Kata Paruri Kudu Gelap Para Rue Bukan Yang Tidak Penting Matikan Yang Tidak Penting Ayure KWS Nyal Pempoekan Ceparuri Kepat Lalu Seledat Hidupin Tapi Kalau Udahnya Matikan Lagi Semakin Sedikit Polisi Caya Akan Membuat Jelus Menikmati Sangit Malam Lebih Enak Kenapa Orang Pada Kepuncak Pengen Lihat Cahaya Di Bawahnya Di Atas Gelap Gitu Benar Enggak Kalau Sama Terang Apain Kepuncak Ya Lanjut Nah Ini Islamic Tourism Itu Juga No Alkohol Peng Mabuk Jangan Ngerokok Apa Ngerokok Yang Ngerokok Yang Masih Merokok Yang Masih Merokok Itu Sama Sekali Tidak Mendukung Islamic Tourism Sama Sekali Tidak Mendukung Halalat Style Kalau Orang Yang Merokok Lewat Di Buka Saya Itu Sudah Ketauan Bau Rokok Nah Berarti Dulu Cara Saya balik Apa Dih Eh Batu Balok Jadi Halal Itu Terlumah Sekali Kita Ingin Menciptakan Apa Sih Family Friendly Yang Punya Value Best Iya Kan Sudah Terakhir Nih Nah Potensi Wisata Hitam Di Indonesia Jumlah Muslin Kita Tinggi Ukuran Pasar Kita Ini Juga Lumayan Besar Kedatangan Turis Ke Indonesia Menurut Workbank 2012 Ini Sebelum COVID Ya Sejauh Sebelum COVID Tertinggi Ini kan Duit Ini Devista Ini Nah Dilompok Dengan Potensinya Seribu Masjid Luar Biasa Yang Parisi Ke Rusak Tenggara Maksudnya Yang Barat Nengok Sini Masjid Nengok Sana Masjid Ini ada Isinya Enggak Masjid Itu Beran Dekat 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 Luar Biasa Kalau Ada Isinya Alhamdulillah Kalau Enggak Ada Minimal Sudah Masjid Halal Kita Punya Masjid Yang Banyak Potensi Lain Juga Banyak Terus Lanjut Nah Ini Sudah Maaf Al-Quran Sallallahu Araf Dan Yang Kamu Berbuat Terusakan Di Bumi Jangan Terusakan Dengan Baik Jangan Dirusak Kudu'alah Kepadanya Dengan Rasa Takut Dan Penuh Harap Sungguhnya Allah Sangat Dekat Kepada Orang Yang Berbuat Kebaikan Jangan Disangka Asalnya Matemat Buat Siapa Ini Janji Allah Janji Allah Rahmat Allah Sangat Dekat Kepada Orang Yang Berbuat Kebaikan Lanjut Sekarang Urusannya Tampak Terusakan Di Darat Dan Di Laut Disebabkan Perbuatan Tangan Manusia Allah Menghendaki Agar Mereka Merasakan Kebagian Dari Akibat Perbuatan Mereka Agar Mereka Kembali Kejalan Yang Benar Tah Lontor Tah Gempa Tah Tsunami Jangan Dikira Itu Hanya Karena Keadaan Alam Yang Norma Bukan Perbuatan Manusia Membuat Itu Terjadi Lanjut Dan Kami Tidak Menciptakan Ajaran Bumi Dan Dengan Sia 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 Marilah Kita Sama Sama Sekarang Bersikit Green Think Green Untuk Apa Menyelamatkan Bumi Ini Untuk Apa Untuk Kita Semua Supaya Kita Punya Kehidupan Yang Lebih Berkualitas Karena Islam Menghendaki Kehidupan Kita Ada Kehidupan Yang Bersualitas Terima Kasih Banyak Mohon maaf Ada kesalahan Dan Kekurangan Wallahu Ya Kulullah Wa Assalamualaikum 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 Terima kasih Bapak Jiru Yang telah Memberikan Materi Perihal Tentang Green Tourism Sampai Sini Mungkin Apakah Ada yang Ingin Ditanyakan Daripada Peserta Semua Jika Ada yang Ingin Ditanyakan Diusahakan Dari Semester 1 Atau Angkatan 2021 Laki-laki 1 Dan Perempuan 1 Dipersilahkan Karena Tema yang Diangkat Dalam hal ini Cukup menarik Yaitu Tentang Green Tourism Salah Satu Bagian Daripada Cara Untuk Menggapai Daripada Halal Lifestyle Silahkan Ayo Ayo Angkatan 21 Atau Atau Yang lain Juga Dipersilahkan Silahkan Diusahakan Bagi yang belum Bertanya Jika bertanya Yang sudah Bertanya Dipersilahkan Nanya Tapi Utamakan Yang belum Nanya Silahkan Ya Silahkan Tadi Kamu Mau bertanya Assalamualaikum Terima kasih 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 Bagaimana Cara Menyikmati Tentang Kasus Wadas Di Jawa Tengah Terus selain itu juga Ada kasus tentang Pemindahan Ibu Kota Milarat Ke Kalimantan Dan ini akan berusaha peninggungan Bukan hanya peninggungan juga Terus juga akan berusaha faktor Keuangan ekonomi Indonesia Bagaimana cara menikamnya Sebagai mahasiswa Terima kasih Pertanyaannya Haringan tapi berat Menikmati Ibu Kota Baru IKN Orang udah terjadi ya Haris Sudah Berapa persen udah dibangun Pertanyaan udah dibawas Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan negara Dan bangsa Republik Indonesia ini Pindah ke sana Ketika memang Pengelolaannya bagus Pengelolaannya baik Diseimbangkan dengan lingkungan Kan tidak semua kemudian Cuma bangunan saja Tapi juga ada beberapa bagian Yang memang masih dipertahankan Dan masih bisa menjamin Langsungan ekosistem yang ada Maka tidak boleh Tetapi apakah itu bisa? Nah pertanyaannya adalah Apakah bisa itu menjamin? Artinya apa? Mahasiswa Sebagai agent perubahan Maka perlu terus untuk mengikuti Mengikuti gerak sampai selesai Apakah kemudian Merusak lingkungan secara total Atau tidak Karena analisis dampak lingkungannya Sudah selesai Dan dinyatakan bahwa Ekosistem tidak Ekosistem akan diselamatkan Bilayanya tidak terlalu Kemudian menghancurkan yang lain Itu kan hasil andalnya Nah baik sebagian mahasiswa Amati terus Ikuti terus Jaga Tanpa betul-betul Hasil andal itu memang Yang terjadi Jangan sampai kemudian Tiba-tiba Keluar dari Apa yang disampaikan oleh Analisis dampak lingkungan Terus dikawal Maksudnya terus memperhatikan Karena ini belum selesai kan? Belum selesai Jadi kita lihat Kalau sudah selesai Seperti apa? Terus memberikan Masukan yang bagus Kepada pemerintah Melalui apa? Gini ya Mahasiswa Kalau Anda Ingin menyatakan sesuatu Buatlah semacam Proposal ini Sampaikan Jangan cuma Reak-reak Gak nyampe Sampai doang Memang di satu-sisi itu Kemudian Kemudian menggerakkan Memerintah untuk tetap Memperhatikan Apa yang disampaikan Tetapi Buatlah juga Solusinya Dengan membuat Proposal Bisa proposal Untuk Greenline-nya Di Ibu Kota Baru Seperti ini loh Mau Buat Dalam bentuk Konsep Sampaikan Itu lebih baik Dibandingkan dengan Hanya sebatas demo Selesai Masukin di koran Selesai Ada gambar Lihat lagi disini Udah Gak nyampe Ada gambar halis Bawa bendera Ada gambar bodi Udah Udah Selesai Tapi Sampaikan Proposalnya Artinya Mahasiswa itu Fitiknya adalah Fitik ilmiah Bukan dari ototnya Kalau Mahasiswa itu Dari Intelektualnya Dari Pemikiran-pemikirannya Yang bernas Jaga aja Sekarang Haris Dari sekarang Para penjutaan Ibu Kota Mulai mengamati Sekarang Mulai mengamati Dari Ibu Kota itu Apa saja Bisa jadi kerusakan Apa catat Bagaimana Kemudian harus melakukan Pansur Pansur Bagaimana Melakukan perbaikannya Buat Itu lebih Bagus Mungkin itu Sedikit Kalau bisa Sampaikan Kalau mahasiswa Mau Bertindak apa saja Mahasiswa Kalau mau demo Jangan Sampai 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 Proposal Komitiran Ilmiahnya Terima kasih Saya kira itu Haris ya Kalau Pak Menjawab Bisa Terima kasih Terima kasih Jikalau Jikalau tidak Tidak ada Sebelum saya Tutup Saya akan sedikit Bacakan kembali Untuk sedikit Mengulas kembali Apa yang tadi Dibahas Bahwasannya Winduism itu Salah satu bagian Daripada Cara kita Untuk menggapai Daripada Halal Sesuatu yang sedang Booming Yang sedang Digalakkan oleh Seluruh bagian Daripada Sebagian besar Daripada Orang Untuk kembali Kepada Alam Untuk kembali Membereskan Alam Agar Alam tetap Terjaga Lestari Lingkungannya Namun Kita dapat Berwisata Di alam Tanpa sama sekali Merusak hal tersebut Karena Kenapa kita harus Melakukan Green Tourism Salah satu Perlindungan Juga apresiasi Kita terhadap Alam Salah satu Cara kita Untuk terhubung Dengan alam Salah satu Cara kita juga Untuk terhubung Dengan segala Aliran Ada di alam Baik itu Pedesaan Pohon-pohon Atau Hal yang kita Resapi Daripada alam Dan juga Untuk Mendemonstrasikan Diri kita Untuk mencegah Daripada Perusakan-perusakan Yang terjadi Di alam Dan juga Untuk meningkatkan Kepariwisataan Agar tak Merusak lingkungan Tetapi tetap Menggalakan Untuk Pelestarian alam Yang lebih baik Mungkin Seperti itu saja Materi yang disampaikan Saya sebagai moderator Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Maupun penyampaian Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Pemberian sertifikat Apresiasi Kepada Bapak Ruli Oleh sodara Prong Tullah Di persiapan Selanjutnya Selanjutnya Bersama dulu Kepada Bersama dulu ya Sama semua dosen Terima kasih 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 Buat panitia ayo ya, masih kedua-dua, foto dulu Panitia Buat yang di dapur, yang di panggung, yang di panggung, yang di panggung, yang di panggung, yang di panggung Video, video, video Satu, dua, tiga Ekon nomerobani Ekon nomeribawi Ekon nomeribawi Ekon nomeribawi Ekon nomeribawi Sebut tangan Sekarang panitiannya ya, baca dulu Baliklah Ekon nomeribawi Ekon nomeribawi Ekon Ekon Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.